Dalam sepekan, Satuan Narkoba Polres Tapus Palembang berhasil meringkus tiga bandar narkoba. Salah satu, Bambang Irawan, seorang pengedar narkoba di kawasan Pelaju Palembang yang tertangkap di rumahnya bersama barang bukti puluhan paket narkoba siap edar yang disimpan di dalam termos atau tempat penyimpanan air hangat. Palembang baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah tiga orang pelaku pengedar narkoba di kota Palembang. Ketiganya diringkus dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Ketiga pelaku yakni Saipul dan Amri ditangkap bersama satu paket besar sabus berat 190,70 gram termasuk juga pil ekstasi sebanyak 169 butir di Jalan Kopral Paiman Lorong Budiman, Kecamatan Pelaju Palembang. Dan pelaku terakhir, yaitu Bambang Irawan, pengedar narkoba yang juga masih tinggal di kawasan Pelaju Palembang ditangkap petugas bersama 52 paket kecil sabus siap edar yang disimpan oleh pelaku Bambang di dalam tempat penyimpanan air hangat atau termos. Jadi paling lama sama hari kemarin kami bisa melakukan pengungkapan kasus itu dengan rekan-rekan bisa ini rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, lihat sendiri itu sabu seberat 21 gram lebih kemudian ada 9 gram. Kemudian juga ada ekstasi itu 100 butir. Bambang Irawan ya, Bambang Irawan, Bambang Irawan ini yang bersangkutan ini sedang di rumah kemudian kita lakukan penggeledahan mendapatkan sabu di dalam termos yang dia sembunyikan di termos itu kurang lebih 21 gram. Ini paling dijual berapa pak? 100 ribu, bagian 100. Kemudian juga kita mengamankan di termisi dengan mengendarai sepeda motor waktu ini. Ketiga pelaku ditangkap petugas hanya dalam satu pekat, ketiganya memang sudah menjadi target polisi karena telah merusakkan masyarakat. Ketiga orang pelaku ini dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Kasar narkoba Polres Abus Palembang juga dalam periode tribulan ketiga atau tiga bulan terakhir sudah ada 56 kasus berhasil diungkap terhitung dari Juli hingga September 2021. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Fabrian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!